Assalamualaikum sobat semuanya, jumpa lagi di channel Asanipids, kita lanjutkan kembali seri belajar P-Lookup Nah, kali ini kita akan bahas satu trik P-Lookup yang cukup menarik yaitu bagaimana membuat satu rumus P-Lookup menghasilkan banyak baris Oke, di video sebelumnya saya pernah membahas satu P-Lookup bisa menghasilkan banyak hasil tapi dalam bentuk kolom-kolom Tapi kali ini dalam bentuk baris-baris Jadi hasilnya mirip-mirip saat kita menggunakan fungsi H-Lookup Oke, kita langsung saja di sini Di sini kita diminta untuk mencari nama siswa jenis kelamin dan tanggal lahir dengan satu rumus P-Lookup Dengan menggunakan nomor induk sebagai acuannya Jadi, fungsi P-Lookup-nya seperti ini P-Lookup, lookup value-nya adalah nomor induk Table array-nya adalah tabel yang ada di bawah sini Kemudian kolom index number-nya Nah, di sini adalah letak kuncinya untuk membuat P-Lookup menghasilkan banyak baris Oke, masukkan nomor kolom untuk nama siswa, nomor kolom untuk jenis kelamin, nomor kolom untuk tanggal lahir Tutup kurung kurawal Nah, di sini perlu saya ingatkan di sini Jika kita ingin P-Lookup bisa menghasilkan banyak kolom seperti di video sebelumnya Jadi, pemisah nomor kolom ini harus menggunakan garis miring terbalik Tapi, jika kita ingin menghasilkan banyak baris, yaitu ke bawah Kita harus mengganti garis miring terbalik ini dengan titik, koma Oke, lanjut Kita pakai esak match Tutup kurung, lalu kita enter Maka ditemukan hasilnya seperti ini Mirip saat kita menggunakan fungsi H-Lookup Oke Kita lanjut ke contoh berikutnya Yaitu dalam bentuk tabel di sini Nah, di atas terdapat nomor induknya Kemudian di bawah, di samping kiri terdapat kolom-kolom yang akan kita cari Kita masukkan fungsi P-Lookup Lookup value-nya adalah Nomor induk Kemudian table array-nya Yaitu tabel yang ada di sini Jangan lupa tekan F4 untuk mengabsolutkan Karena kita akan meng-copy ke samping kanan Kemudian Lanjut kolom induk nomornya Kita masukkan array Nomor kolom Untuk nama siswa, jenis kelamin, dan tanggal lahir Nama siswa 2 Titik koma Ingat, titik koma bukan Garis miring terbalik 3 dan 4 Tutup kurung-kurawal Lalu kita sambung lagi ke argumen berikutnya Kita pakai esak match Tutup kurung, lalu enter Oke Sekarang Tinggal kita copy ke samping Hasilnya seperti ini Sekarang kita bisa cek Misalnya 206 alia rania 206 alia rania Betul Sudah Kemudian Di sini 209 Daphir 209 Daphir Laki-laki 1995 Laki-laki 1995 Pas Berarti rumus ini sudah benar Oke Nah di sini kita bisa lihat Bahwa ternyata Fungsi Plookup Bisa juga menggantikan Tugas dari Fungsi Hlookup Oke Saya kira segitu saja Pembahasan mengenai Trik Plookup Untuk menghasilkan banyak baris Mudah-mudahan bisa dipahami Dan bisa bermanfaat Kalau ada pertanyaan untuk masukkan Silahkan tinggalkan di kolom komentar Bagi sobat sekalian yang baru mampir di channel ini Atau yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Like Dan aktifkan notifikasinya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton